وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِي الْعَالَمِينَ Menyubai sahabat dalam keadaan beriman kepada Islam dan meninggal di atas keislaman. Itu yang disebut dengan tabiin. Jadi tabiin itu muridnya, para sahabat. Kenapa hanya diukur dari sahabat dan tabiin? Sebab imam ahli kira'ah semuanya itu riwayatnya dari situ. Riwayatnya bersumber dari siapa? Dari tabiin dan dari sahabat Rasulullah SAW. Yang populer dengan hibdil Qur'an wa ikra'ihi. Populer dengan menghafal dan mengikra'nya. Jadi dua di sini yang disebut ya. Bukan cuma menghafal saja. Tapi dua juga ikra'ah. Kalau hafalan itu kan, itu manfaat untuk dirinya sendiri. Dia menghafal. Tapi kalau ikra'ah, ikra'ah itu dia bacakan ke orang juga. Ke orang datang, dia baca kepadanya, dia dengarkan. Atau ada yang keliru, dia luruskan. Yaitu ikra'ah. Jelas ya? Jadi dia menggabungkan dua sifat. Menghafal dan apa? Ikra'ah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.